RT-nya, RT-nya, RT atau RT, itu di atas 1, tercatat bulan Juni 1,1. Nah ini juga tentu saja kita belum bisa secara menyeluruh untuk melakukan new normal. Dan kita masih harus intensif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan proteksi diri. Tiga hal tersebut untuk masuk ke new normal. Pertama, kebiasaan memakai masker itu harus menjadi kebiasaan, bukan keterpaksaan atau keterserahan, tidak. Jadi harus menjadi kebiasaan. Yang kedua, sering cuci tangan juga, itu juga bagian dari kebiasaan yang dikembalikan. Yang ketiga, tentu saja menjaga jarak seperti ini kan jaraknya rapat nih. Harusnya jaraknya itu harus diatur. Jadi menjaga jarak itu dalam interaksi sosial maupun dalam interaksi individu yang ditamakan physical distancing maupun social distancing. Artinya kalau ada acara-acara, bukan social distancing itu perlu, physical distancing itu perlu, dan interaksi berbelanja itu juga perlu. Tiga hal itu tadi menjadi pokok yang penting bagi masyarakat untuk dipahami. Karena untuk melakukan pergerakan perjalanan keluar, itu juga relatif mahal. Nah, kalau kita ingin mencegah penyebarannya, maka interaksi sosial itu dan aktifitas sosial sesuai dengan disarankan tadi bagaimana proteksi diri dapat dilakukan. Ini bukan masalah berlaku pendapat, tapi memang pemerintah menyarankan begitu, menetapkan seperti itu. Artinya boleh menggunakan PCR, kemudian juga di beberapa, apa namanya, airlines ya. Itu juga bisa menggunakan rapid test maupun PCR. Walaupun tadi dilaporkan rapid test itu, ingkan sensitivitasnya itu sangat rendah. Sehingga, ya, dikatakan bisa saja menjadi tidak adil kalau rapid testnya reaktif langsung diponis, ya. Nah, itu terkontaminasi atau terkompimasi mengarah kepada kecederungan positif, ya. Nah, tapi yang paling sensitivitas tinggi dan tingkat kepercayaan tinggi adalah PCR atau on-TCM, ya. Yang hal-halnya juga mahal. Oleh sebab itulah, kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, kita berharap dari daerah asalnya mereka sudah melakukan itu. Kita memang tidak mampu untuk langsung melakukan, pada saat kedatangannya itu, melakukan PCR. Tapi paling tidak, dokumen perjalanannya bisa menunjukkan atau kalau kita mampu di-padu itu masuk, kita bisa siapkan, apa namanya, rapid test, ya. Nah, bagi yang reaktif, harusnya kita lakukan karantina. Nah, tapi ini semua pihak juga harus bekerjasama seluruh Indonesia. Bagi kawan-kawan yang tertarik, ketemuan daerah-daerah yang, daerah-daerah merah, ya. Itu harus betul-betul dokumen perjalanannya lengkap dan dijaminlah bahwa dia itu tidak terkontaminasi atau tidak terkonfirmasi gejala positif COVID-19. Sehingga kita bisa mencegahnya. Sebagaimana terjadi dengan pelonggaran beberapa daerah, ternyata, baik kapal laut yang masuk, ABK-nya juga terkonfirmasi, kemudian dari bandara ada yang terkonfirmasi, bahkan lewat jalur darat juga ada yang terkonfirmasi, ya. Nah, positif, dan ini juga mendapatkan kita. Tetangga kita KASEL kan cukup tinggi, tuh. SOSEL cukup tinggi, Jawa TKI tinggi, Jawa Timur tinggi, Surabayanya sendiri tinggi, Jawa Tengah, ya. Konten Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, itu cukup tinggi. Dan dari warga-warga kita yang ada di sana, ya harusnya mereka betul-betul yakin bahwa mereka yang mau ke sini itu amanlah dari pembawa virus itu. Dan ini kita akan buat surat kepada Kabupaten Kota untuk bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan pengendalian, tentu bekerjasama dengan berbagai aparat terkait yang masuk dalam gugus tugas COVID-19. Terima kasih.